Pemisah seorang pedagang bumbu giling di pasar lontar Koja, Jakarta Utara diserang oleh seorang pria menggunakan senjata tajam. Diduga penyerangan karena masalah sepele, karena pelaku merasa dilihat oleh korban saat nongkrong dekat lokasi. Seorang pria menyerang pedagang bumbu giling menggunakan senjata tajam di pasar lontar Koja, Jakarta Utara. Korban sempat melawan dengan balong kayu, membuat pelaku takut dan kabur. Namun pelaku kembali menyerang korban saat terjatuh. Karena semakin banyak orang, akhirnya pelaku kabur dengan kawannya. Pelaku tidak terima dilihat korban saat aktivitas jual beli di pasar sedang ramai. Ada luka-luka nggak, Pak? Saya jatuh ruang, Pak. Kalau dia kena kayaknya kepala aja. Tapi udah sempat nyerang abang ya, Pak? Ya, biasa. Lirikan-lirikan doang, Masalahnya bukan masalah gede, masalah kecil. Beruntung korban tidak mengalami luka akibat kejadian tersebut, sementara korban sudah melaporkan kasus ini ke pihak berwajib. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, AINews, Maporki.